Polisi terus memburu sebelas tahanan yang kabur dari rutan kelas 2A Batam ke Pulauan Riau di sejumlah titik jalan dan pelabuhan di gelar razia untuk mencegah kaburnya tahanan keluar Batam. Polisi merazia setiap kendaraan yang melintas dengan memeriksa barang, bawaan, maupun identitas para pengguna jalan. Polisi juga akan menyebar sketsa wajah kepada masyarakat dan berharap masyarakat dapat membantu memberikan informasi untuk menangkap kembali para napi. Pelabuhan Beton Sekupang juga tidak luput. Dari razia polisi, setiap penumpang kapal yang akan naik diperiksa satu per satu. Rabu pagi, sebanyak 12 tahanan melarikan diri dari rutan kelas 2A Batam ke Pulauan Riau. Satu orang berhasil ditangkap, sementara 11 lainnya hingga Rabu malam belum berhasil ditangkap. Kesebelas napi yang kabur, seluruhnya merupakan napi kasus narkoba.